Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut bahasa adalah batin yang tidak sesuai dengan lahir itu namanya munafik Batinya A lahirnya B itu namanya munafik Jadi tidak adanya kesesuaian antara lahir dan batin menurut bahasa disebut munafik Nah karena tidak ketak kelihatan dan munafik itu adanya di dalam hati Karena tidak kelihatan maka tentu kita hanya bisa melihat tanda-tandanya Apakah seseorang boleh dikatakan munafik atau tidak pada hekekannya kita tidak ada yang tahu Kenapa? Tanda itu urusan hati Tetapi kita bisa melihat tanda-tandanya Nah kemudian disini disebutkan bahwa Yang pertama apabila dia berkata bohong Yang kedua apabila dia berjanji Dia tidak menepati Kemudian yang ketiga apabila dia dipercaya maka dia berkhianat Jadi tiga Satu perkata bohong Yang kedua apabila berjanji tidak menepati Dan yang ketiga apabila dipercaya dia berkhianat Jadi kalau ada seseorang Pertama dia kalau berkata-kata itu bohong Misalnya Saya tidak mengambil barang si anu Misalnya Padahal dia mengambil Itu satu tanda bahwa dia munafik Misalnya kalau malam urusan ibadah Apa kamu sudah sholat? Sudah Padahal belum Itu bohong Salah satu tanda munafik Jadi kalau hanya berdasarkan hadis ini saja Seseorang bisa dikatakan munafik 100% Secara lahir tentunya Itu apabila mengumpulkan tiga tanda berikut Yang pertama berkata bohong Yang kedua apabila berjanji Dia tidak menepati Mengingkari Misalnya Besok datang ke acara kita ya Insya Allah saya datang Nah Ternyata tidak datang Nah gitu Tapi dari awal Misalnya kita Jadi orang munafik itu Dari awal dia berjanji Memang untuk Berjanji untuk diingkari Misalnya besok datang ke acara saya ya Nah kemudian dia menjawab Ya besok saya datang Nah ketika dia mengatakan Ya besok datang Dia matinya Ah waduh amat Besok gimana Besok gitu Jadi ya Itu yang kalau orang munafik Tapi kalau yang kemudian Dia mengatakan Besok datang ke acara saya ya Nah lalu dia mengatakan Hatinya juga ingin datang Tapi besok harinya Karena suatu hal Misalnya dia tidak bisa datang Itu namanya bukan tanda-tanda munafik Karena tidak datangnya Bukan karena dia berkhianat Tidak menopati janji Tetapi karena dia itu ada suatu hal Halangan yang ketiga itu Apabila dipercaya dia khianat Misalnya kalau dalam konteks sekarang Yang lagi ramai Bilpres misalnya Ada seorang tokoh dipercaya Jadi presiden Kemudian yang diperbuatnya Tidak sesuai dengan janji-janji kampanyenya Apalagi tidak sesuai dengan Undang-undang dasar 45 Dan Pancasila Misalnya Itu namanya berkhianat Yang disebut munafik Lalu pada hadis berikutnya Jadi bab munafik ini ada dua hadis Yang pertama hadis nomor 23 Yang barusan kita baca bersama Lalu yang kedua itu Hadis nomor 34 Nomor 33 Sama nomor 34 Saya bacakan hadisnya Hadisnya Khabiswah bin Uqbah Hadisnya Sufyan Alil Amas Adi Abdillah bin Murrah Adi Masruk Adi Abdillah bin Amr Adi Nabiya S.A.W Jadi disini dikatakan Bahwa ada empat perkara Yang barang siapa Mengumpulkan keempat-empatnya Dalam dirinya Maka dia bener-bener dikatakan Orang munafik Sehingga dia itu meninggalkannya Nah tetapi kalau dia hanya punya ciri-ciri satu atau dua Nah maka dia pun hanya memiliki tanda-tanda munafik satu atau dua itu Mana yang empat itu Yang pertama Apabila dipercaya dia berkhianat Lalu yang kedua Apabila berkata-kata Dia bohong Apabila dia berjanji Maka dia itu mengingkari Melanggarnya Yang keempat Apabila dia itu Berkosom Itu apa Bertengkar Bertengkar mulut Apabila dia bertengkar Maka dia menjadi orang yang Fajir Jadi ciri-ciri yang keempat Tadi kan yang tiga sudah Yang keempat ini curang Jadi misalnya begini Dalam setiap persaingan atau pertandingan Itu kan ada aturan masing-masing Nah ini orang munafik itu cenderung curang Begitupun ketika kita bertengkar Beradu mulut Nah orang-orang beradu mulut ini sebetulnya kan Ada semacam peraturan Kalau mau bertengkar ya ini gak boleh dilakukan Ini boleh ini gak Nah kira-kira Fajir itu Ya kan begitu ya Bersengketa Itu berbuat curang Jadi singkatnya ini ada dua hadis Yang menunjukkan kepada kita Yang pertama ada tanda tiga munafik Yang hadis kedua nomor 34 Ada empat tanda Sehingga sebenarnya ada empat ya Tiga sama Empat kan tujuh Tetapi ada yang tiga itu Mirip-mirip Jadi bisa dipirang empat tanda Orang munafik Jadi apa Saya ulangi lagi Ini adalah bab Menunjukkan tanda-tanda Orang munafik Apa itu munafik Nah munafik secara bahasa Itu adalah Batin yang menyelisihi Zohir Jadi batin Tidak sesuai dengan Lahirnya Nah kalau munafik Dalam konteks Islam misalnya Hatinya kafir Tidak beriman Kepada Rasulullah S.A.W Tapi lahirnya Lahirnya Dia sebut orang beriman Mau sholat Mau zakat Tetapi hatinya Tidak iman Kepada Allah Dan Rasulullah Itu disebut Munafik Munafik Iatikoti Nah kemudian Ada jenis Munafik amali Maksudnya Hatinya itu iman Tetapi perbuatnya Seperti perbuatan orang Munafik Mau sholat Males-malesan Tetapi hatinya sangat Iman Misalnya Mau zakat Males-malesan Meskipun hatinya I Jadi kalau mau dibagi Pembagian munafik Itu ada Munafik Seperti perbuatan Orang yang beriman Nah kalau munafik Amali Perbuatan Sebaliknya Hatinya iman Tetapi perbuatan Seperti perbuatan Orang munafik Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa